Intro Pemirsa karena konsisten dalam mensukseskan program pemerintah terkait tertib sertifikat yang mengharuskan semua tanah rakyat harus bersertifikat Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani mendapatkan penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Selama ini Pemkap Gersik mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh kantor BPN Gersik Kepala BPN Gersik Asep Heri menegaskan pada tahun 2020 BPN Gersik telah melakukan geberakan sertifikasi masal di Kepulauan Bawayan untuk 30 desa sebanyak 113.000 sertifikat Tahun 2021 geberakan sertifikasi masal dilakukan di 47 desa di Kecamatan Dukun dan Sedayu Sementara tahun 2022 pencanangan Gersik lengkap dilakukan di Kecamatan Balong Panggang 25 desa Kecamatan Benjeng 23 desa dan Kecamatan Menganti 10 desa Kesuksesan pelaksanaan sertifikasi masal ini menuju seluruh wilayah Gersik bersertifikat alias Gersik lengkap BPN menggandeng Universitas Muhammadiyah Gersik dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta berbagai elemen ormas keagamaan dan dukungan penuh Polres, Kodim, dan Kejaksaan Pencanangan menuju Gersik lengkap oleh BPN Gersik ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar serta Bupati Gersik Vandi Ahmad Yani bersama Unsur Forkopimda yang bertempat di desa Mojo Tengah, Kecamatan Balong Panggang Bersama-sama kita pengen memberikan sinyal kepada Jakarta bahwa Indonesia lengkap tahun 2025 diawali dari BPN Provinsi Jawa Timur dan dimulai di Kabupaten Gersik Jajak pemerintah Kabupaten Gersik mendapatkan dua penghargaan yang diberikan oleh Kementerian tentunya penghargaan ini menjadi motivasi terus kita berbenah dalam melayani masyarakat dan pada pagi hari ini kita melakukan kegiatan yang mana program ini menuju Gersik lengkap di tahun 2022 karena kami melihat program BTSL ini sangat bermanfaat buat masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gersik mulai dari pengukuran batas wilayah dan juga pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh BPN dan kita melihat satu potensi yang sangat luar biasa karena kolaborasi sinergi di Kabupaten Gersik ini sangat mungkin bisa menjadi percontohan dan itu penghargaan dari Bapak Menteri itu memang betul-betul Pak Bupati Gersik ini sebagai contoh kolaborasi atau orkestra yang sangat bagus sekali beliau memimpin kantor pertanahan, Bapak Pindah, Universitas, Baik Universitas Mamadia, Universitas Bijaya Kesuma, Karang Taruna, Banser, Kokap, dan lain-lain yang saya sampai lupa menyebutkan itu itu sangat luar biasa dan itu baru ada di Gersik, di Indonesia baru ada itu BPN juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah atas nama Pemkap Gersik sebanyak 21 bidang PSU Perumahan Kota Baru Drio Rejo sebanyak 1 bidang PLN sebanyak 7 bidang Wakaf NU sebanyak 11 bidang dan Muhammadiyah 4 bidang Kementerian PUPR sebanyak 2 bidang dan Masyarakat Desa Setro menganti sebanyak 5 bidang Berbagai elemen juga melakukan deklarasi dukungan program PTSL 2022 yang dilakukan oleh perwakilan pejabat pembuat Akta Tanah PPAT Kepala Desa Sekejamatan Balong Panggang Banser, Kokam, Mahasiswa KKN dari Unmuh Gersik dan UWK Surabaya, Karang Taruna, dan Remaja Masjid Muhammad Amin, GTV